Halo semuanya, gue Ray. Hari ini seperti yang kalian lihat ya, gue akan membahas 2 desktop speaker dari Kate. Mungkin kalian beberapa belum pernah mendengar brand dari Kate ini ya, jadi sebelumnya gue sempat mereview seri soundbar dari Kate. Dan ini adalah desktop speaker ya, atau speaker aktif. Kalau kalian sedang mencari speaker aktif, kalian tonton aja video ini karena disini gue akan membahas kedua speaker ini. Ketika kita lihat dari sisi harga, kedua speaker ini sebenarnya gak bisa masuk atau gak bisa gue bilang murah ya, karena untuk yang pertama ini seri C01 adalah seri yang paling kecil. Dia dijual di range harga 1,1 juta, sedangkan kakaknya yang C02, dia dijual di range harga 1,3 juta. Dan untuk kedua speaker dari Kate ini pastinya udah di cover garansi resmi 1 tahun oleh PT. Gem atau Global Like Sale Lindo Mandiri. Kalau kalian berminat, linknya udah ada ya di deskripsi di bawah. Jadi di video ini gue akan membahas mengenai pengalaman gue menggunakan kedua speaker ini, terutama untuk setup desktop gue. Kita bahas aja langsung, kita start dari desain dan build quality-nya. Untuk dari sisi desain, sebenarnya gue udah pernah membahas juga di seri soundbar yang pernah gue review ya. Kalau sebenarnya produk dari Kate ini cukup kuat untuk bagian desainnya, karena gue rasa dia tuh cukup mementingkan sisi estetik, terutama untuk sisi desainnya. Untuk channel 1 ini mempunyai desain yang menurut gue sih lebih simple dan lebih ke arah minimalis, karena untuk bodinya sendiri dia mempunyai warna silver, sedangkan untuk grillnya full black. Untuk material bodinya menurut gue disini terbilang premium ya, karena untuk bodinya ini kayak berbuahan metal gitu, sedangkan untuk bagian grillnya ini kayak dilapisin sama fabric ya atau kain gitu. Tapi yang gue kurang suka ini di bagian belakangnya masih berasa kayak plastik banget atau kayak speaker-speaker budget gitu. Jadi sayang aja untuk sisi bagian samping dan depannya keren, tapi untuk bagian belakangnya menurut gue agak kurang aja. Sedangkan untuk sisi satunya, dia mempunyai tombol ya, ada 3 buah tombol disini dan tombolnya ini berfungsi untuk segala pengoperasian dari speaker ini. Untuk kakaknya, yang channel 2 dia mempunyai size yang menurut gue sih signifikan berasa lebih tinggi dan lebih besar. Dan untuk seri channel 2 ini mempunyai desain semacam kayak 360 derajat speaker gitu. Yang jelas kalau dari sisi desain keduanya berbeda, tapi kalau gue sendiri, gue lebih suka desain yang channel 2 atau kakaknya. Karena untuk materialnya, keduanya sama-sama bagus sebenarnya. Tapi membedakan adalah bahannya yang dimana untuk kakaknya ini full kayak mempunyai desain grill gitu ya. Dan untuk grillnya ini berbahan metal. Hal atasnya kayak dilapisin, gue rasa ini bukan kayu asli tapi kayak semacam vinyl gitu. Yang bermotif kayu yang menambah efek seperti lebih keren aja ya untuk bagian atasnya. Sedangkan untuk bagian belakangnya ini gue suka. Karena dia kayak model desain industrial gitu ya untuk bagian speaker. Jadi secara overall, kalau kalian pegang secara langsung, yang channel 2 ini berasa lebih premium aja. Nggak tahu kenapa dibandingkan channel 1, padahal dari sisi harga dia nggak berbeda terlalu jauh. Kemudian kalau kita ngomongin dari sisi kelengkapannya, keduanya mirip banget dari sisi kelengkapannya ya. Yang dimana dia mempunyai unit speaker-nya, pastinya terus dikasih kabel 3,5 mm auxiliary. Dikasih adapter power-nya dan juga dikasih kabel antar speaker-nya. Dan kalian misalkan udah mempunyai KD01 dan pengen coba KD02, itu kabelnya sama proses. Jadi kalian bisa pakai kabel dari CD01 ataupun dari C02 ini. Yang berbeda adalah di channel 2 ini dikasih external controller ya. Jadi kalau di channel 1 kan ini kalian harus pencet di speaker-nya, sedangkan di channel 2 itu ada semacam remote kecil yang menurut gue jauh lebih gampang untuk pengoperasian di speaker ini. Dan ditambah di channel 2 juga mempunyai output 3,5 mm bagi kalian yang sedang menggunakan speaker ini. Terus pengen langsung di-direct ke earphone kalian, juga kalian tinggal colok aja di controller-nya. Yang otomatis akan ngebayap suara speaker dan nanti suara output dari komputer kalian akan langsung ke earphone atau headphone kalian. Jadi kelebihan dari channel 2, yang pertama yang menurut gue paling berasa ada di external controller tersebut. Kemudian kalau ngomongin dari sisi fitur dan speknya sih, keduanya juga mirip ya. Yang dimana untuk channel 1 ini dilengkapi dengan 3 buah preset equalizer dan pastinya keduanya udah dilengkapi dengan built-in DSP atau Digital Signal Processing. Untuk equalizer di channel 1 ini ada games, ada movie, dan juga ada music. Sedangkan di channel 2 lebih banyak, presetnya ada 4 buah, ada games, movie, musik, dan juga ada news. Kemudian untuk power outputnya sendiri berbeda dikit ya. Yang di channel 1 ini ada 12W x 2, jadi totalnya 24W. Sedangkan di channel 2 ini 15W x 2. Mempunyai konfigurasi speaker-nya sih sama. Keduanya sama-sama two-way, ada tweeter-nya dan ada mid-bass-nya. Tapi karena size-nya yang channel 2 jauh lebih besar, jadi memang secara ukuran mid-bass dia juga lebih besar ya untuk ukurannya. Kemudian keduanya sama-sama mempunyai input Bluetooth. Jadi di channel 1 ini kalau kalian pengen mengkoneksikan ke smartphone kalian, kalian tinggal switch aja inputnya ke Bluetooth ya. Dia mempunyai Bluetooth versi 5, begitu pun di channel 2. Jadi secara kelengkapan, fitur input keduanya mirip ya. Dan bisa gue bilang, channel 2 mungkin sedikit lebih lengkap karena dia mempunyai 4 buah preset equalizer dan juga ada external controller seperti yang udah gue mention di awal. Oke jadi itu ya kalau kita bahas dari sisi kelengkapan dan fitur kedua desktop speaker ini. Jadi sekarang gue mau membahas apa sih perbedaan sound quality di antara keduanya. Karena menurut gue inilah hal yang paling penting ya ketika kalian memutuskan buat membeli desktop speaker. Dan untuk sound sample-nya nanti akan gue taruh di akhir video. Jadi seperti biasa ya, untuk sound quality itu subjektif. Apa yang akan gue share di sini pastinya menurut pendapat dari gue pribadi. Jadi intinya sih menurut gue ketika gue mendengarkan untuk kedua speaker ini, yang channel 1 mempunyai karakter yang sedikit lebih bright. Jadi bisa gue bilang, channel 1 ini karakternya bright. Sedangkan untuk channel 2 ini karakternya neutral to bright. Secara signature, keduanya sama. Sama-sama speaker yang jenisnya mid-centric. Dan untuk soundbar-nya pun yang sempat gue review, mempunyai signature yang mirip ya. Jadi Kate itu lebih kuat di area mid-frekuensi. Dia lebih berasa di boost di area mid-frekuensinya. Untuk channel 1, untuk di equalizer music, menurut gue dia yang paling balance diantara ketiga equalizer yang lain. Dia mempunyai suara, bisa gue bilang, mungkin cukup oke ya, cukup all-round dan cocok kalau kalian memang mendengarkan musik. Yang gue suka dari preset musik ini, untuk volume di atas 50%, kalau kalian setelah lagu keceng-kenceng, dia tuh nggak berasa pecah dibandingkan equalizer yang lain. Sedangkan untuk yang kedua, di equalizer movie, gue ngerasa di sini untuk mid dan bass-nya lebih di boost ya. Lebih maju lagi dibandingkan equalizer musik. Jadi, kalau kalian ngerasa di equalizer musik aja untuk suara vokalnya udah maju, di movie dia akan lebih nge-boost suara vokalnya. Gue bisa ngerti sih, rata-rata untuk preset movie itu, untuk pada speaker gitu, dia biasanya nge-boost suara mid-nya supaya dialognya lebih clear ya, lebih jelas. Tapi di sini memang sebenarnya tanpa di boost pun, menurut gue secara karakternya udah cukup maju. Jadi, ketika gue switch ke equalizer movie, gue sendiri nggak terlalu nyaman buat mendengarkan speaker ini, even buat nonton film. Jadi, kalau gue nonton film, gue lebih sering di equalizer musik ataupun di equalizer game. Selebihnya sih, gue ngerasa untuk di bagian movie, nggak ada suatu hal yang spesial setelah dibuost di bagian vokal dan juga di bagian bass-nya dibandingkan equalizer musik tersebut. Untuk sisi gamenya, nggak tahu kenapa, sebenarnya secara signature, gue malah suka ya, secara output suaranya yang dimana, karena dia mempunyai vokalnya justru berasa agak dimundurin, jadi gue ngerasa untuk vokalnya malah dia yang paling natural di equalizer game tersebut. Bass-nya berasa lebih full, lebih impact yang lebih berasa dibandingkan equalizer musik, dan juga untuk treble-nya sedikit lebih roll-off. Jadi, buat selera gue, equalizer game ini yang paling nyaman untuk gue menggunakan speaker ini sebagai background song ketika menemani gue kerja. Jadi, lebih nggak bikin cepat-capek aja untuk telinga gue. Dan gue ngerasa untuk low volume, suaranya paling nyaman. Bass-nya berasa, treble-nya roll-off. Jadi, overall, gue suka dengan equalizer game. Tapi, memang di equalizer game itu untuk sisi clarity dan sisi detail-nya nggak sebagus di equalizer musik. Dan juga, untuk sisi bass-nya ketika kalian boost volume-nya di atas 50%, dia akan kayak pecah gitu ya suara bass-nya. Jadi, untuk low volume memang enak, tapi untuk medium volume, untuk high volume, tetap equalizer musik lebih enak suaranya dibandingkan equalizer game karena dia nggak ada distorsi sama sekali. Untuk sisi separasi dan staging-nya untuk speaker de-size-nya gue nggak terlalu ada masalah meskipun gue juga nggak merasakan adanya istimewa dari Cade C01 ini. Itu suaranya ya kalau kita ngomongin C01. Sekarang kita lanjut untuk yang C02. Basicnya, C02 ini secara suara signature dia mempunyai treble yang lebih rewind dibandingkan C01 yang lebih bright. Sebenarnya, keduanya ini bener-bener masalah selera. Cuma kalau buat gue, gue lebih nyaman dengerin musik di C02 dibandingin di C01 karena memang untuk selera gue sendiri gue lebih suka speaker yang cenderung netral atau bahkan mengarah ke arah yang lebih warm. Untuk C02 sendiri, untuk musiknya, equalizer musiknya, gue ngerasa dia memang sedikit masih berasa bright untuk selera gue dan dia tetap ada karakter yang mid-centric atau yang dimana vocal-nya cukup menonjol. Untuk sisi treble-nya dia berasa extend. Yang gue suka justru bass-nya di sini untuk equalizer musiknya itu berasa rapi tapi secara kuantitas memang dia bukan tipikal bass yang fun. Jadi, bass-nya di sini tipikal bass yang cepat, kalau cocok buat kalau kalian dengerin musik-musik rock atau mau kalian dengerin detail di bass musik-musik jazz gitu. Di equalizer musik di sini masih cocok sih menurut gue. Dan menurut gue sih equalizer musik yang paling enak ya kalau kalian pengen dengerin musik di C02 ini. Kemudian ada equalizer yang gak ada di sini yaitu equalizer news yang dimana sebenarnya di equalizer news itu cuma ngebush di area vokal, nurunin area bass-nya dan juga area treble-nya itu masih tetap ada ya. Jadi, fisiknya hanya memperjelas suara vokal ketika kalian mungkin menggunakan ini untuk mendengarkan podcast misalkan atau nonton news atau berita gitu. Ya, sebenarnya kalau buat gue sendiri sih gue hampir gak pernah menggunakan equalizer news karena di equalizer musik pun menurut gue udah sangat jelas kok untuk mendengarkan sekedar podcast ataupun berita. Kemudian selanjutnya untuk equalizer movie dia mirip sama seperti di adiknya channel 1 yang dimana dia mid-centric dia lebih ngebush lagi di area vokalnya dan dia mempunyai karakter yang warm dibandingkan equalizer yang lain. tapi di antara keduanya yang berbeda memang karena size-nya berbeda jadi gak tahu kenapa speaker KD channel 2 ini memang lebih berasa output-nya tuh lebih besar ya atau bisa gue bilang kalian bisa mendengarkan skala yang memang berasal dari speaker yang lebih besar dibandingkan channel 1 padahal kalau kalian lihat dari sisi watt-nya keduanya ini gak berbeda terlalu jauh dan yang gue suka juga di channel 2 ini secara soundstage gak tahu kenapa berasa lebih baik dibandingkan channel 1 jadi channel 2 ini mempunyai soundstage yang lebih luas terus separasinya pun lebih berasa dan 3D imagingnya sedikit lebih berasa dibandingkan channel 1 yang masih berasa one dimensional gitu ya jadi gue sendiri kalau misalkan ada budgetnya atau misalkan kalian nge-stretch budget 200 ribu gue tetap akan lebih prefer di channel 2 dibandingkan channel 1 terkecuali kalau memang kalian pengen mencari speaker desktop yang size-nya super portable atau super compact seperti channel 1 ini dan juga kalian suka dengan desain channel 1 ini terlebihnya menurut gue channel 2 ini secara price to performance dia lebih baik dengan selisih harga hanya 200 ribu tersebut kalian bisa mendapatkan lebih banyak di channel 2 ini jadi itu aja sih yang bisa gue share mengenai KD channel 1 dan channel 2 dari desktop speaker keluaran Kate ini kalau kalian punya pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komen thank you banyak yang nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya video selanjutnya buat video selanjutnya deng Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!